Intro Halo semuanya, selamat datang di sesi Q&A dari Gara Aangat. Perkenalkan nama aku Dita, sebagai moderator hari ini, dan saya nggak sendirian, ditemenin tiga teman saya, boleh diperkenalkan teman-teman. Hai, saya Tita Jumario, saya adalah pendiri dari Gara Aangat. Halo, aku Nabila, aku salah satu guru dari Gara Potri. Halo, aku Dela, aku salah satu guru Potri juga. Gimana kalian, sehat-sehat? Udah bosen di rumah? Semayang ya, udah sebulan. Masih kerja. Masih kerja, gimana kerjanya kan Gara Aangat? Oh, ngajar kelas online dong. Oh, ada kelas online. Ada. Jadi, beberapa hari yang lalu, kita membuka sesi Q&A di Instagram, mengenai apa aja yang biasa dilakukan oleh teman-teman di rumah, selama karantina. Dan kita juga membuka pertanyaan, gimana caranya bisa menjaga pikiran kita tetap bahagia selama karantina. Responnya udah lumayan banyak ya, udah pada lihat semua responnya? Teman-teman? Sudah. Ada yang lucu-lucu lumayan ya. Ada yang menarik, ada yang unik. Ada berkebun, nggak masak, menggambar, yang bilang mau bikin kertas, mau bikin roti, itu juga lebih susah lagi. Tonton drakor, tonton drakor udah keren stila ya. Tonton drakor. Udah tamat tuh semua Netflix. Tonton tamat. Ada yang produktif kan, ikutan online kelas Bayi Ganara. Ketika di Ganara nanti jadi sama ini, teman-teman. Jadi, nggak bisa semua pertanyaan kita jawab, jadi kita udah klasifikasikan beberapa pertanyaan menjadi beberapa bagian. Mungkin bisa dijelaskan oleh Miss Tita. Oke. Pertanyaannya mau dibacakan dulu? Mungkin Tita? Ini yang udah kita pilih ada dari Teresa Nadia dan Sida Inur. Yang pertama itu How to Stay Productive. Lalu yang kedua, Art and Craft apa yang paling praktis dan bisa diterapkan daily di saat ini dengan benda-benda yang ada di rumah? Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya berhubungan ya gitu. Jadi, berhubungan dengan gimana cara kita melihat seni sebagai proyek gitu. Apalagi sekarang kan setiap hari kita di rumah. Kita nggak bisa keluar rumah. Bagaimana caranya supaya mindsetnya berubah untuk menjadikan art project ini sebagai proyek yang bisa dikerjakan kalau bisa durasinya beberapa hari gitu. Karena sebetulnya yang mungkin teman-teman bisa rasakan adalah proses pada saat pembuatannya ya gitu. Ini kan waktu untuk kita semua bisa slow down dan bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih fokus gitu ya. karena kita tidak terlalu banyak pengalih perhatian yang lain. Pertama-tama sebetulnya langkah-langkahnya adalah kita menentukan dulu nih jenis Art and Craft-nya apa. Jadi, bisa aja decorations atau ready-to-wear craft. Jadi, sesuatu yang bisa dipakai. Lalu, kita bisa eksplorasi di dalam rumah apa aja peralatan yang bisa dipakai untuk membuat craft tersebut. Dan yang ketiga adalah menggunakan kreativitas kita untuk mencari alternatif material. Dalam artian gini, misalkan kita ingin membuat dream catcher. Dan kita tahu bahwa sebenarnya dream catcher itu kita memakai lingkaran kayu yang memang biasa menjadi dasarnya itu. Tapi kan nggak punya ya kalau sekarang gitu. Kalau dulu gampang kita bisa ke Art and Craft Store gitu. Nah, kita bisa memakai koran bekas, lalu kita linting dan kita bentuk seperti lingkaran. Nah, itu sebetulnya hal-hal seperti ini yang kita jadi mungkin bisa melatih kreativitas dengan mencari, dengan membanding-bandingkan materi gitu dengan apa yang memang tidak kita punya. Tapi kita cari di dalam rumah apa yang kita punya dan bisa menggantikan material tersebut gitu. Seperti misalkan kita memerlukan membuat sesuatu berbentuk kotak dari kardus, kalau misalkan ternyata tidak ada kartonnya, ya kita bisa membongkar kotak serial, contohnya seperti itu. Nah, karena memang kita harus berpikir lebih kreatif, ini bisa menjadi salah satu cara juga untuk kita mengasah pikiran kita. Jadi, kita tidak memikirkan hal-hal itu saja yang memang membuat stres gitu, tapi ini bisa menjadi pengalih perhatian seperti itu. Jadi, malah dipaksa untuk mencari kreatif ya, karena alat-alat terbatas, toko tutup. Iya, betul. Dan jadi, kenapa? Jadi, harusnya lebih mudah untuk menemukan alat-alat di rumah. Iya, karena sebetulnya, kan banyak ya, maksudnya selain kegiatan kreatif di rumah gitu, banyak sekarang yang teman-teman yang mungkin, salah satu contohnya tadi Nabila cerita, ada yang berkebun gitu, yang tadinya kita tidak berpikir untuk bisa menanam kangkung sendiri, sekarang yaudah tanam saja kangkung sendiri di rumah gitu. Karena kan manusia kan gitu ya, jadi pikiran manusia itu terus berkembang gitu. Jadi, dalam keadaan yang memang kepepet, kita pasti biasanya jadi lebih kreatif gitu. Oke, terima kasih. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Neville Mintang dan Jennifer Leonardo. Yang pertama pertanyaannya itu, gimana caranya tetap melakukan hobi dengan positif saat kita enggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Lalu yang kedua itu, what activities can we possibly do during quarantine to keep us healthy physically and mentally? Siapa yang akan menjawab pertanyaan ini? Saya. Kalau terus Nabila, silakan. Nabila. Oke, jadi kalau dari dua pertanyaan ini, aku ngambil benang merahnya. Jadi, gimana caranya mencari aktivitas yang jadinya mencari sesuatu yang positif dan membuat kesehatan mental gitu ya? Nah, jadi sebenarnya kalau dari kita sendiri, kita, any kind of art helps us to be more mindful and possibly call more minds. Jadi, sebenarnya dengan practice art aja, kita sebenarnya, apa namanya, udah berlatih mindfulness. Nah, sebenarnya di dalam kondisi kayak gini, practice mindfulness ini yang paling penting karena dia, apa namanya, membantu kita untuk lebih aware sama sekitar dan tidak gampang terdistraksi. Nah, karena aku sebagai guru poteri, aku sendiri merasakan kalau poteri ini punya value yang bisa dipromot dengan mindfulness gitu. Jadi, kita udah pakai slogan mindfulness dari tahun lalu dan kita udah melakukan riset gitu kalau di beberapa negara poteri itu udah jadi sesuatu yang untuk increase their well-being dan nggak cuma personally, tapi juga sebagai lifestyle. Nah, tadi yang aku bilang, kalau mindfulness itu sebenarnya kita udah punya nih masing-masing, itu basic human ability kita. Jadi, untuk fully present, aware, terus kita lagi apa, kita lagi melakukan apa dan jadinya nggak overly reactive atau overwhelmed sama apa yang terjadi di sekitar tak. Apalagi khususnya di COVID lagi pandemi ini. Terus, walaupun sebenarnya mindfulness itu kita sebenarnya udah punya, tapi itu harus dilatih setiap hari gitu. Nah, salah satunya adalah dengan practice any kind of art atau salah satunya poteri. Nah, di sini aku akan dibantu oleh Miss Dela untuk menunjukkan salah satu teknik poteri yang promotes mindfulness ini. Silahkan, Miss Dela. Oke, aku akan menunjukkan salah satu teknik poteri yang membutuhkan mindfulness, yaitu teknik pinching. Teknik pinching sendiri itu adalah teknik poteri dengan cara dipijat atau ditekan. Aku akan sambil mencontohkannya dengan cara clay-nya kita buat bulat, lalu kita bolongkan tengahnya, jangan terlalu dalam. Lalu kita tekan-tekan pinggirannya. Nah, hubungan pinching dengan mindfulness itu adalah kita harus fokus pada rasa atau sensory pada clay, dan kita harus repetitif. Kita harus rasakan ketebalannya, rata atau tidak. Dan ini juga harus melatih kesabaran kita supaya ketebalannya sama. Oke, aku akan contohkan cara pinching-nya. Jika ketebalannya terlalu tebal, itu akan mengakibatkan retak pada pembakarannya. Jadi, kita harus pelan-pelan hingga ketebalannya sama, dan tidak terlalu tipis, kira-kira satu sentimeter atau setengah sentimeter. Tuh. Aku akan contohkan sebentar. Kurang lebih. Latanya akan sama. Seperti ini. Ini adalah teknik pinching. Sekian sharing dari aku. Aku bisa kembali lagi ke Dita. Jadi, si kegiatan ini pun bisa dikerjakan sambil melakukan kegiatan lain berarti ya? Nah, bisa sampai sambil nonton TV. Aku tambahin. Aku tambahin, boleh? Boleh. Jadi, sebenarnya kalau yang mau dipromote dari mindfulness ini, kan gimana kita fully aware. Jadi, sebenarnya kalau dari pinch, kita jadi memfokuskan semua indera perasa kita di clay-nya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya mau sambil nonton juga bisa, tapi semua indera perasa kita itu fokus di play-nya. Jadinya kita belajar fokus di satu hal, sehingga kayak bisa time, nggak berasa time flies, sore, tapi jadinya kita aware dengan apa yang kita lakukan saat ini. Iya, mungkin kan itu artinya self-awareness ya, kayak hadir penuh sadar utuh gitu. Jadi, kayak kita mungkin misalkan ada TV nyala gitu, bukan sesuatu acara yang kita tonton gitu. Mungkin kita bisa dengar sambil lalu gitu, tapi kita tetap fokus melihat apa yang sedang kita kerjakan dan hadir penuh di saat itu gitu untuk bisa menciptakan si mangkok itu jadi rata ya, pincingnya ya. Seperti itu kali ya? Soalnya biasanya... Sorry, boleh diulang? Kita bisa merasakannya juga. Jadi, dengan cara kita nonton, sambil nonton kita juga bisa merasakannya. Apakah ini tebal, tipisnya. Iya, jadi kayak fokus ke indera perasanya. Soalnya nanti kalau misalnya kalau sekali nggak fokus, nanti kelihatan gitu di hasilnya. Biasanya jadinya tebal, tipis gitu. Jadi, emang lebih ke prosesnya berarti ya? Iya, betul. Oke, jadi dari sesi Q&A tadi kita, bisa ditarik kesimpulan, mungkin bisa dijelaskan oleh Miss kita. Oke. Jadi, kesimpulannya sih sebetulnya apapun yang kita pilih untuk lakukan dalam masa pandemi ini, kita harus menjaga kebahagiaan jiwa. Dan itu bisa dilakukan dengan apa saja ya gitu. Maksudnya, bisa saja dengan kegiatan art, seperti yang barusan kita contohkan, tapi juga bisa dengan menulis, misalkan dengan memasak, ataupun berkebun, apapun yang memang dirasa menenangkan hati ya gitu. Karena sepertinya ini bukan masa yang biasa, ini masa-masa yang luar biasa. Jadi, memerlukan kita sendiri juga untuk berpikir lebih keras lagi bagaimana caranya untuk kita bisa tetap berbahagia di dalam masa-masa yang sulit ini. Mungkin boleh. Aku kasih tambahkan, silahkan. Oh, boleh, silahkan. Jadi, sebenarnya yang kayaknya yang paling penting kegiatan apapun yang kita pilih untuk lakukan, kita harus be mindful sama dan kita sarang gitu. Jadi, kita hanya gampang stress juga sama informasi-informasi yang bertumbar di sosial media, yang mau nggak mau, kita harus cek sosmed dong setiap hari. Jadi, be aware sama diri sendiri dan mindful sama apa yang kita lakukan setiap hari. Mungkin biar tidak merasakan bawang, Miss Della, boleh. Kan, untuk teman-teman di rumah mungkin. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang di karantina juga di rumah. Ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah? Ya, tetap produktif aja. Jangan makan dengan berita-berita luar yang tidak benar. Dan kita harus tetap menjaga mindfulness kita. Mungkin sekian dulu dari kita ya. Sampai bertemu lagi di sesi Q&A berikutnya. Kalau ada, akan ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Ini bisa dibikin polling ya. Instagram. Apakah kita harus bikin sesi Q&A lagi atau tidak? Sekian, semoga Q&A ini berguna untuk teman-teman di rumah. Membuka ide-ide baru untuk melakukan hal-hal lain selama karantina. Terima kasih, Miss-Miss semua. Terima kasih. Terima kasih, Dikta. Terima kasih, Dikta. Terima kasih, Dikta. Sehat-sehat terus. Sehat-sehat semua. Bye. Terima kasih, Dikta.